Oke, halo There's the others, mana yang lain? Masih berapa ini? 13, ayo masih 13 Hari ini kita akan review ya, review yang unit pertama sampai unit keempat Tapi enggak usah belajar semuanya, maksudnya dari buku paket itu hanya yang summary, practice, and then PH Kuis-kuis yang unit 1 sampai unit 4 Karena kuis yang pertama itu Google Classroom Mission to Error Jadi yang unit pertama kalian belajarnya dari summary and practice activity Dari yang halaman 21 dan 22, yang unit 1 Kalau yang lainnya bisa kerjakan PH-nya kembali Nanti kalau misalnya kalian sudah prepare, yang sudah prepare pertanyaan Boleh Miss Jen tunggu sampai 20 ya, sampai 20 ya anaknya Tunggu Have you say to Miss Meta and Miss Jakarta Teachers Day? Sudah? Kembali kelasnya sudah? Sudah? Sudah, sudah Oke Miss Jen kemarin sudah lihat A question before this review starts Oke, Kathleen Do you know those Christmas lights, those fairy lights Are those in series or parallel? Christmas, parallel I think it's seri, but serinya itu in one line Kan satu Kalau Miss Jen pernah coba bikin ya I already made about Christmas lights Itu seri Tapi memang in one switch and one button Jadi sudah cuma satu aja dia Cuma satu button and then they are like all of them Jadi cuma satu aja dia enggak Beda sama yang Kalau kalian lihat apa ya Tapi nanti itu enggak keluar kok Cuma Miss Jen nanti tanyanya maybe itu ini Is it, which one is suitable in your home Parallel on series Just depends on your home Jadi boleh Itu nanti pertanyaannya nanti Depends on your opinion Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar Bisa tergantung kalian Oke, sudah 16 Satu lagi ya Satu lagi ya Miss Oh iya Loren Untuk yang unit foreign summary activity itu Dibelajari juga Summary activity yang terakhir ya Yang kalian kerjakan ya Iya Nanti yang summary activity-nya kita bahas terakhir ya Karena kan kemarin belum dikerjakan Oke Miss, thank you Kemarin kan cuma practice saja Hari ini kita akan belajar juga yang respiratory Karena kemarin enggak sempat respiratory-nya Sistem yang pernafasan Oke, sudah Buang To lead the prayer Hari ini siapa yang berani mimin doa Aduh, Loren sudah pernah Kathleen pernah Richard pernah Livi pernah Sudah Ayo Siapa? Ada Angeline, Evelyn, Jennifer, Sandro, Adon Ayo Jane mau Renata Indonesia aja Salah Maria It's okay Ya Queen Oke Oke Ayo siapa Daryl kemarin sudah loh Siapa Fefe Fefe yang 5A Mau? Oke Thank you Oke Thank you Fefe Ayo Pakai bahasa Indonesia Boleh Teman-Teman I want you to open I want you to open your book page 12 About properties of different material Jadi Rock 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 Okay And then Maybe your table And then your chair Is solid Yeah Hardness Like a solid You can Hold it Like about Diamonds 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 is hard Maybe Maybe A type of A type of A type of A type of Yang have brick Wool Tuh Ya Coat Gak pecah Gak gampang Retak Do not break Easily Kalau ada pertanyaan Misalnya Strong or tall Materials Means Do not break Easily Itu biasanya Muncul di Fill in the blank Ya And then Sekarang Kita coba Ke ini aja Langsung Ke summary Nama kan Hard Durability Strength Do not easily Number one Do not easily Scratch 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 itu apa? Kok gesek Do not Ya Like Do not easily To break Ya Gak gampang Pecah Gak gampang Tergores Scratch itu Tergores Ya And then Number two Strong material Do not easily Break 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 Jadi kalau misalnya Nanti ada dua pertanyaan ini Bisa kalian bolak-balik Is oke ya Hard Or strength Or durability Itu sama Do not break Or stretch Easily And then Liquid 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 cannot Penetrate Penetrate Blah-blah-blah Materials Waterproof Waterproof Maksudnya Penetrate itu Menembus ya Menembus Barang-barang yang Waterproof What the example Of Waterproof Materials That you know Plastic 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 Ambrilla 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 And then If the rain Raincoat Okay Raincoat Checket And then A life vest Do you think It's swimming suit Is waterproof Rubber Swimming suit I already answered That Rubber Is already And then Rubber Tadi Richard Rubber Plastic Ambrilla And then Raincoat Ya itu aja ya Nanti kalau disuruh Milih ya Biasanya misi Cuma pilih tiga And then Materials That are Number four Five Number four Number four Materials That are Rigid Rigid Keep their Original shape Rigid itu apa? Kokoh Taku Taku Kokoh Tapi disini Artinya kokoh ya Material yang kokoh Itu Sesuai dengan Atau Sesuai dengan Bentuknya Misalnya apa yang Rigid itu Kok disini Contohnya tadi itu Bangunan seperti Menara Menara Terus apa lagi? Ancient Jepes Pagoda Boleh Rumah kalian itu juga Rigid Because Consist of A company Easily And it Keeps it Shape Apa itu? Consist of Apa? Kalau rumah kalian Consist of Materialsnya dari apa? Propertiesnya kan rigid Materialsnya Wood And then Brick Bricks ya Temboknya dari Batu Bata Jadi kokoh Kalau enggak kokoh Dari apa? Coba Abram Like a slime Ya Atau mungkin dari Bambu Bambu Bambu-bambu itu ya Itu enggak kokoh Not rigid And then Magnet Attracts Magnetic materials Jadi Barang-barang Yang metal Seperti Yang magnet ya Yang tertarik oleh magnet Itu like a metal Atau Barang-barang Yang sudah Attract Magnet Misalnya Kalian Punya Coins Ya Coins Magnets Magnets Attract And then How about Your script Itu Apa ya Kalau ini Obeng 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 itu Yang bagian Abramnya itu Bisa ditarik Ya Screwdriver Apa Kathleen If I'm not mistake Ya Screwdriver Itu Kalau If you Attach The magnet In Up the Screwdriver Itu bisa Tapi kalau Enggak ada Enggak bisa Kalau misalnya Misalnya punya ini Obeng ya Disini I attract The Magnet Deer I will Scrub Like this Ya Digesek Gesek Nanti bisa Kalian Ambil Put you The nails The nail Iron nails Paku-paku Itu bisa Tapi kalau Enggak ada Magnet Attract Enggak ada Enggak bisa Jadi ada yang Bisa Ada yang Enggak bisa Tergantung dari Kalian pakai Magnetnya Atau enggak And then The opposite Of conductor Pisu Insulator Insulator What the example Of isolator Material Insulator Kertas Plastik Rubber Rubber Paper Paper And then How about conductor Konduktornya Konduktornya Metal 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 Coins Ya Coins Ya Metal Betul Sudah Nanti kalau misalnya Dikasih contohnya Kayak gitu-gitu ya Yang sesuai dengan Yang di Buku aja And then How about Ini kalian gampang Reversible And irreversible Solid to liquid The process called Melting Melting Solid to liquid Melting Liquid ke solid Liquid ke solid Freezing Freezing Liquid to gas Evaporating 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 And then Gas To Like a Drop Rain Water Drop Condensation 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 Like a The process Water To A Cloud The process Of rain Hampir sama Kalau yang Condensation Evaporating Like a Process Of Rain Water Cycle Jadi kalau Miss Jane minta Give The Apa ya Kemarin Sebentar ya Miss Jane Bukakan PPT Miss Jane I think Like this Example Explain The process Of Water Cycle Jadi dari Awal Keterakhir Kalian Tulis Prosesnya Poin-poinnya From the Evaporation And then Evaporation Maybe The Step Prosesnya Apa Misalnya The sun Evaporate The Water To Up The Into Water Vapor Into The Water Vapor And then Apa Kalian Nanti Jelasin And then Gas To Gas To Liquid Condensation And then What do you Know About Reversible Yang bisa Berubah Kembali Reversible 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 Process Ice cube Ice cube And then Another else Chocolate And then Mentega Yes Good Mentega Apa Butter Ya Livi Ada Tiga Bisa Butter Ice cube And then Chocolate Ice cream Ice cream Ice cream Yes Ice cream And then How about Irreversible Yang gak bisa Berubah lagi Bread Dough To A bread A loaf of bread Ya Bread Dough To bread And then The color White And Yellow Apa Ada colornya White And yellow Apa From chicken Egg Oke Lauren Egg Itu gak bisa Berubah lagi Ya Kalau kalian Pecah You Fresh Egg Gak bisa Kembali Lagi Terus Apalagi Selain itu If you Sip And your Mom Make Ingredients For a Cake Ingredients For cake Ya Sama Seperti Tadi Dough Bread Like Rice Masih Juga Gak Bisa Jadi Butiran Mel Sugar Sugar Juga Mel Sugar Itu juga Bisa Gak Bisa Ke Butiran Butiran Sprinkle Sprinkle Lagi Gak Bisa Oke Richard Thank you And Change To the Natural Nothing About Cause Of Change In Nature Like Natural Climate Change Perubahan Light Bisa Earth Surface Is Always Under Going Number 13 Change Change Jadi Bumi Itu Selalu Berubah Berubah Ya Di Bawah Perubahan Terus Ini yang Water Cycle In Unit Maybe Unit Itu Halo Russia Baru Lihat Oke Berapa Persen How Many Persen Water In The Earth 71 71 71 Oke 71 And Consist Of In 71 Proses One 71 Proses Consist Of Water In In The Earth Salt 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 Ya Jadi Semuanya Itu 71 Persen Itu Air Laut Jadi Asin Ya Clean Jadi Harus Di Diproses Dulu Di Water Plant Jadi Masuknya Ke Water Plant Biar Bisa Kita Minum Di PDAM Itu Ya And Then Number Nih Give You Ya Explain About The Properties Of Material About Blanket In Number 22 Page 22 Blanket Use The Properties Of Material To Explain Your Choice Properties Nya Apa Ya Blanket Because Adorable Adorable And Keep Your Warm Keep Your Body Warm And Then How About Suspense Metal 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 Because Metal Is a Conductor Yeah And Then Because Metal Because It Keeps It 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 Yeah Betul Yeah Betul Juga Warm Atau Heat Betul Levi Betul Ketim Betul It Keeps Heat Membuat Tahan Panes Ya Terus Number Juck Do you know Juck Yes Isn't It Like Those Things That You Pour Yeah Tea And Teco Oke Ya Itu Apa The Properties Apa Yes Because So You Can See True Maybe Ya Because It Keeps Liquid In Jadi Bisa Menampung Air Kalau Plastik Yes Bisa Waterproof Juga Tapi Kalau Misalnya Pakai Plastik Gak Bisa Ya Mereka Gak Bisa Itu Juga Keeps Warm Juga Bisa Keeps It Juga Bisa Oke Wait Isn't It Bad If Plastik Gets Warm Or Maybe Hot Yes To Make So Mentek Itu Ya Kemikal Apa Ya Ada Racun Karena Gak Boleh Itu Kalau Misalnya Kalian Punya Botol Ya Apa Itu Botol Misalnya Merk Terkenal Bawah Tupperware Kalau Kalian Dibuka Di Belakang Atau Botol Aqua Kalian Lihat Di Bawah Botol Ada Tulisan Ada Segitiga Kalau Satu If You See Number One Itu Gak Boleh Dipakai Lagi Sudah Sudah Sekali Pakai Aja Ya Kalau Yang Water Yang Bisa You Can Regularly Use Itu Yang Ada Tulisannya Tiga Atau Lima Ya Itu Boleh Dipakai Nanti Kalian Lihat Sendiri Ya Di Botol Kalian Di Belakang Di Bawah Itu Ada Angka Satu Angka Tiga Atau Angka Lima Boleh Dilihat Nah Itu Kalau Angka Satu Jangan Dipakai Lagi Seperti Aqua Itu Itu Hanya Sekali Pakai Sebetulnya Dan Nggak Boleh Terpapar Sinar Matahari Karena Itu Merusak Dari Kandungan Airnya Ya Jangan Dipanasi Langsung Boleh Di Suhu Ruangan Tapi Tidak Boleh Terpapar Sinar Matahari Oke Sekarang Ke Water Sources Nih Yang Nomor 28 Halaman 28 Itu Tadi Water Cycle Nomor One Apa Itu The Process The Step One The First Step One Evaporate Evaporate And Then Di Atas Condense Condensation Condensation And The Cloud Change The Color Like Jadi So And Make A Rain Precipitation Rain Rain Atau Precipitation Yes Yes Good And Then Run Run Of Atau Infiltration Infiltration Dulu Dia Diserap Diserap Sama Tanah Tanah Iya Tanah Atau Tumbuhan And And Then Kembali Lagi Oke Kathleen Transpiration Miss I have a Question On The Last Step The Runoff Do we Put it Like a Runoff Or A Plant Uptake Which One Plant Plant Uptake Sama Sama Infiltration Ya Nanti And Then Pake Yang Satu Aja Yang Run Off Aja Yang Plain Uptake Nggak Usah Oke Miss Jadi Evaporation Condensation Precipitation Nanti Precipitation Ke Infiltration And Then Runoff Oke Kembali lagi ke Transpiration Kembali lagi ke atas Runoff Terus lagi ke Evaporation Lagi Evaporation Lagi Miss Hujan Cuma Hanya Minta Step Step Nya Kok Kalau Yang Nanti Itu Ya Kalau Ada Tapi Sekarang Kok Jarang Hujan Miss Kalau Dilong Ulang Terus Hujannya Lebih Sering Ya Maybe Ya Itu Because Climate Change You Do Not Predict The Weather Weather Kalian Nggak Bisa Kalau Misalnya Sekarang Kan Harusnya Musim Hujan Harusnya It Mask Earth Is Rain But The Condition Is Not Like That Kalian Nggak Misal Karena Climate Change Udara Udara Disini Banyak Polusi Terus Juga Nggak Itu Alam Kita Nggak Bisa Ngan Alam Juga Soalnya Kalau Matahari Itu Kan Membuat Airnya Evaporate Tapi Itu Nggak Nggak Turun-turun Kan Nggak Turun-turun Itu Condensation Condensation Soalnya Mungkin Udaranya Terlalu Panas Gitu Jadinya Nggak Bisa Itu Juga Itu Bisa Kalian Nanti Bisa Share Itu Misalnya Ada Pertanyaan Kalian Bisa Itu Nggak ada Salah Benernya Nggak ada Salah Benernya Karena Itu Depends On Your Experience Juga Kalian Juga Bisa Lihat Kenapa Misalnya What do you think About Climate change Perubahan Cuaca Ada Berapa Misalnya Cuacanya Di Indonesia Itu Cuma Dua Panah Summer And Rain Rain Season Ya Cuma Itu Karena Dingin Rain Season Rain And Summer Itu Cuma Itu Aja Dua Kalian Bisa Jelasin Kenapa Kok Bisa Summer Maybe Kalian Pernah Lihat Naturistiwa Karena Kita Ada Di Garis Eku Wator Itu Di Kalau Di Garis Eku Wator Itu Lebih Banyak Terkena Sinar Matahari Kita Nggak Ada Kita Jauh Dari Garis Eku Wator Kalau Garis Eku Wator Daerah Kalimantan Kalimantan Terus Apalagi Ya Miss Menta Pernah Jelasin Nggak Pernah Garis Ekuator Belum Ya Kalau Yang Di Kalau Di Sains Ini Kan Garis Ekuator Always Apa Ini Mendapatkan Sun Kemarin Dimana Ya Always Kemudian Kalian Mendapatkan Sinan Matahari Terus Kalau Yang Di Ekuator Jadi Musimnya Lebih Panas And Then Kalau Ke Ini Give Three Example Of Environmental Disaster Kalian Bisa Buka Di Alam 39 Bencana Alam Yes Tiga Bencana Alam Apa Ini Gemba Bumi Apa Itu Namanya Earthquake Earthquake And Then Penebangan Hutan Tsunami Tsunami Boleh Penebangan Hutan Itu Apa Wampir Deforest Longsor Deforest Station Longsor And Global Warning Warming Kalian Jelasin Itu Aja Nanti Give The Example Of Environmental Disaster And What Happened And What Condition Seperti Kemarin What Do You Know About Global Warming Kalian Jelasin Itu Jawabannya Udah Betul Semua Terus Yang Kedua Sekarang Yang Kedua Tadi Summary Yang Sulit Yang Mana Yang Bab Dua Halaman 40 Ada Yang Disalahkan Miss Jane Banyak Yang Keliru Yang Mana Yang Mana Ada Ada Yang Masih Bingung Tadi Water Cover Berapa Persen Air 21 21 21 And How About 70 Ini Tapi Almost Berapa Persen Salt Water Ada 71 Persen Water In The Earth And Then All This Water Is Salt Water In The Ocean Berapa Persen 97 97 Salt Water Tapi 71 Persen Water Surface Terus Surface Itu 3 Persen Ada di North Pole And South Pole Jadi 97 Air Yang Asin 3 Air Yang Fresh Adanya Di South Pole And North Pole Next Ada apa Itu Di sana Hewannya Color Bear Ya And Then Electric Sekarang Electric Electric Itu Ada Cell And Battery And Cell And Battery Itu Kalau Misalnya Miskin Punya Pertanyaan In Blah 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 Circuit Each Part Follows Another In Single Loop Single Loop Kalau Single Itu Berarti Series Or Paral Series Kalau Paral 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 Yang Multiple Loops Berarti Double Ya Double Atau Double Atau Separate Loops Separate Loops Berbeda Ya Kalau Yang Series Itu Single Loops Kalau Yang Paralel Separate Loops Atau Double Loops Dua Terus Kalau Misalnya A Circuit Needs A Blah Blah Of Power Dia Membutuhkan Circuit Itu Membutuhkan Power Iya Source Of Power Tenaga Untuk Ini Energy Untuk Menyalah Terus We Use We Use Ini Ya To Break Circuit To Break Circuit Untuk Memajakan Circuit Oke Livy Good And Then A Battery Ada Dua Kalau Satu Cell If You Have Two Batteries Namanya Eh No 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 Do You Have Two Cell Yeah I Have Mistake If You Have One Cell Namanya Battery Cell Cell Satu A Battery Is Cell Namanya Battery Kalau Satu Yang Namanya Cell Kalau Switch Kalau Switch Itu Apa Namanya Center Kalian Butuh Berapa Baterai Biasanya 2 Or 3 And Then Posisinya What The Position If You Have Two Batteries To Be Like The Opposite Position Plus Minus Plus Minus 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 Ya Renata Good Positif 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 Negatif Atau Positif Negatif Positif Negatif Itu Pasti Menyala Kalau Bersamaan Nggak Akan Bisa Nggak Akan Menyala Oke And Then What Is Simple Which One Is Simple Oke Which One Is Simple Circuit Diagram Or The Same Diagram Simbol To Understand Simple Kalian Suka Yang Mana Simbol Atau Yang Real Circuit Real Circuit Real Circuit Kalian Nanti Beri Alasannya Ya Well If you Don't know The Simbol You Can't Really Read The Diagram Itu Depends Depends Juga Depends On Your Experience Misalnya Kalian Punya Temen Kayak Kemarin Ada yang Tanya Miss Gimana Itu Terserah Kalian Terus Kalian Nanti Misalnya Miss Jane Minta Ya Pilih Which One Is Miss Jane Ada Hal Lama Berapa Kemarin Which One Is Easier To Read Which One Is Easier To Read Is Real Circuit Or Circuit Dalgram Kalian Suka In Misalnya Kalau Miss Jane Ya In My Opinion Is Simple One Is Real Circuit Jadi Yang Circuit Asli Aja Tapi Juga Enak Kalau Misalnya Orang Yang Di Teknik Lebih Suka Ke Circuit Diagram Lebih Simple Oke Kalau Real Circuit Itu Dia Ada Aslinya Ya Benda Aslinya Tapi Kalau Yang Circuit Diagram Dia Ke Gambar Ya Oke Terus Nanti Boleh Join Lagi Untuk Yang Pap 3 Sama Pap 4 And If I Have A Picture Like Like Buzzer Buzzer Itu Bentuknya Kayak Apa Nanti Kalian Bisa Lihat Ya Juga Apa Ini Bentuk 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 Ada Buzzer Ada Switch Off Kalau Switch Off And Switch On Bedanya Apa Switch Switch On Switch On Switch On Ya Itu Boleh Tapi Ini Gambarnya Richard Gambarnya The picture Of Switch On And Switch Off Gambarnya Gimana Kalau Switch Off Berarti Yang Lingkaran Itu Di Bawah Kalau Switch On Switch On Itu Garisnya Dipencet Button Yang Garis Dipencet Yang Atas Yang Lingkaran Circle Circle And Line And Then How about Switch Off Switch Off Berarti Yang Atas Yang Line Yang Bawah Yang Circle Tuh Yes Loren Good Kalau Switch Off Itu Berarti Seperti Richard Bilang Richard Say That Kalau Switch Off Apa Richard Tadi Open Open Misalnya Dia Kalau Itu Membuka Kalau Mati Kalau Nyala Dia Nutup Open Circuit But Kalau On Close Circuit Switch Ya Di Close Kalau Open Berarti Off And Then How But Wire Wire How But Wire Wire Is Insulator Or Conductor Wire Tendak Tendak Wire Bagian Luar Isulator Iya Bagiannya Luar Isu Insulator And Then How About Battery Battery Disini Baterai Itu Oh No No Itu Kas 6 Oke Kalian Sama Soalnya Kelas 5 Sama 6 Sama Modelnya And Then How About Lightbulb Lightbulb Itu Which One Do You Think Made From Electrical Conductor Lightbulb Page 55 Metal Part Di 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 Banyak Ya Chat Ya Iya Science Banyak Soalnya Tidak PTS Kemarin Ya Kalau Science PTS Enak Kalian Belajar Dari PTS Saja Oh Ini Kan Dari Unit 1 Sampai Unit 4 Banyak Oke Nomor 1 Page 57 Power Plans Generator Main Electricity What do you Know about Main Electricity Contohnya Main Electricity Contohnya Apa In Home Main Electricity Itu Juga Itu Kalian Kalau Yang Simple Aja Baterai Baterai Main Electricity Juga Tapi Yang Simple Kalau Yang Di Rumah Main Electricity Itu Kalian Lihat Apa Ya Namanya KWH Meter Di Luar Rumah Itu KWH Meter Yaitu Main Electricity Kalian Itu Pusatnya Kalau Itu Mati Ya Sudah Mati Semuanya Yaitu Konslet Kemarin Ya And Then Electricity Travel From Power Plants To Your Home Atau To Your School Through Power Line Kabel-kabel Yang Ada Di Jalan Itu Yaitu Kalau Power Plants Itu Kalian Pernah Lihat Sutep Like Sutep Yaitu Di Luarnya Miss Jen Ini Ada Power Plants Kalau Kalian Kelihatan Nah Ini Kalian Lihat Nah Itu Ya Ini Di Kelasnya Kalian Kelas 5 Kalian Di Sekolah Ya Oke Terus A Torch Torch Atau Switch Torch Center Will Not Work If You Do Not Put The Batteries In Number Correctly Mama Nanti Richard Betul Yang Minus Plus Minus Plus Atau Plus Minus Plus Minus Kalau Betul Ya Betul Nyala Nih We Call A Patch That Electricity Take Kita Bisa It's Called The Path The Path Of Electricity Namanya Apa Terkuit Jalannya Electricity Itu Circuit And Then Electricity Pace Through The Blah Blah Part Of Electrical Devices Number Fourteen Electrical Pace The Semua Electrical Melalui Barang Barang Yang Oh Metal Metal Lebih Gampang Yang Metal Lebih Gampang Terus Apalagi Kalian Kemana Ini Ya Circuit Sudah Halaman Ini Fifty Fifty Eight Number One Eight We Use Blah 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 To Hit Things Mix Sound Or Listen To Music Apa Energy Energy Kalian Membutuhkan Energy Untuk Heat Itu Maksudnya Apa Bukan Panas Apa Disitu Panas Menghangatkan Menghangatkan Atau Menyalakan Ya Untuk Menyalakan Ya Maksudnya Disitu Untuk Menyalakan Untuk Ya Betul We Use Energy To Hit Mix Sound Or Listen To Music Betul Lalu Number Two Large Machines And Electrical Appliances Use Kalau Large Kalau Besar Seperti Hmm Mains Mains And Then Kalau Cell itu Kecil ya Hanya Satu ya Jangan Pakai Cell Nanti Bledak Gak Bisa Lalu Yang Number C Blah Blah Is A path That Electricity Takes Tadi Sudah Jawab Kathleen Sama Richard Sir 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 Terus A torch Needs A battery And Kalian Butuh Baterai Dan Light 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 itu Apa Cahaya Bulb Light Bulb Light itu Lampu Bulb Atau B ULB Lampunya And Then The scientific Word For Two Or More Cells Connected In A circuit Is A Battery Mis Aku ngomong Tapi Gak Kedengeran Coba Di V Halo Gitu Coba Halo Lagi V Halo Udah Dengar Suaranya Kecil Mis Iya Kecil Ya Gak 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 Then Number F F F We Use We Can Use Apa Tadi Untuk Break Switch 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 Good Sudah Nanti Gak Gak Ada True And False Ya Langsung Ke Skeleton Gampang Skeleton Kalian Belajar Dari Tubuh Kalian Aja Sendiri Belajar Dari Sini Sendiri Aja School And Then Your Neck School Neck Boat Neck Boat Apa Ini Shoulder Shoulder Boat Jangan Lupa Ya Pakai Boat Boat Ya Karena Ini Apa Skeleton Ya Terus Ini Apa Shelter Boat And Up Upper Arm Boat And Lower Lower Arm Boat Terus Ini Apa Hand Hand And Finger Boat Jadi Satu Sisi Dulu Aja Kan Ini Sama Sebelah Sini Sama Sini Sama Kalian Belajar Sebelah Kanan Aja Dulu School And Neck Bones Shoulder Bones Upper Arm Bones Lower Arm Bones Hand And Finger Bones Itu Yang Atas How About Shoulder Blade Bones Shoulder Blade Itu Ini Tulang Belikat Di Depan Berarti Ada Yang Ini Berarti Tambah Shoulder Blade Atau Shoulder Bones Disini Shoulder Disini Juga Shoulder Blade Disini Tulang Belikat Coba Kalian Pegang Tulang Belikat Kalian Kan Ada Disini Oke Cuma Satu Sisi Aja Gak Usah Dua Duanya Satu Sisi Sebelah Kanan Aja Sudah Terus Ada Rips Di Dalam Di Dada Ini In Your Ini Di Dada Ada Rips Tulang Ruh Rusuk Rips Itu Apa Tulang Tulang Rusuk Tulang Rusuk Bentuknya Yang Gini Untuk Melindungi Internal Organ Organ Ya Our Heart Our Lungs Our Apa Kidney Gitu Gitu And Then Kebawah Touch Your Hips Sekarang Pegang Hips Nya Nih Ada Hip Bone Kalau Kalian Menari Sama Mistyara Tuh Hipnya Digoyang Goyang Tuh Hip Bone Hip Bone And Lower Bone Ada Wah Lalu Pahanya Kalian Itu Namanya Apa Ada Tulang Apa Di Pah Tide Bone Tide Tide Bone Di Pahanya Itu Namanya Tide Bone Lalu Femur 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 Atau Femur Paling Pake Yang Gampang Aja Pake Yang Tide Bone Aja Lalu Di Bawah Tulang Apa Ini Kering Kalian Tau Tulang Kering Di Kaki Lower Light Bone Lower Leg Bone Kalau Tulang Kering Namanya Apa Kemarin Siapa Tanya Ya Sin Bone Sin Bone Tulang Kering Sin Bone Terakhir Kaki Kalian Ada Tiga Itu Di Kaki Kalian Ada Tiga Tulang Apa Aja Heel Bone Heel Bone Foot Bone Sama Toe Bone Toe Bone Toe Bone Ya Ada Tiga Ada Heel Bone Foot Bone And Toy Bone Itu Di Tiga Kalau Di Hip Ada Berapa Dua Hip Bone And Lower Hip Bone Tid B apa Richard? Richard sudah pegang neck bone, neck bone, neck bone and then neck bone connected to my shoulder blade shoulder blade, neck, school, neck connected to shoulder blade and then its shoulder is connected to upper arm bone and then upper arm bone connected to lower arm bone good, lower arm bone, Saki, lower arm bone connected to? our hand bone, hand and? fingers, fingers bone and then sekarang yang ini tadi Livy sudah bilang ribs, ribs connected to? your boned leg bone? back bone atau? back bone, bone atau? spine pusat piang tulang, tulang tulang belakang, spine ya and then mungkin bisa hmm... spine connected to? our hip bone our hip bone our hip bone connected to sawahnya hip tadi apa height bone height bone height bone and then the lower leg yang bawah sekarang kaki kalian the lower leg connected in my kalian boleh heel bone boleh heel bone, boleh feet bone boleh toe bone jawabannya ada paling gampang semuanya foot bone kaki ada tight and shin bone light bone tight not light tight bone and shin bone connected to foot bone karena ada tiga tadi yang kaki, kalian jawabnya foot bone and then the function of your skull paling utama to protect your the skull protect our brain yeah, protect our brain and then in your face eye to protect your eye namanya eye socket eye socket and then your chin attached to apa jawbone 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 jauh itu apa sih jauh itu rahang 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 helloween lagi nanti and then backbone tulang belakang sekarang backbone kita itu we as human vertebrate or invertebrate vertebrate kenapa why because kita gak meliuk liuk gimana liuk 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 iya livi denger kok denger denger iya livi denger because we vertebrate we have a backbone good job and then inside the backbone we have spinal cord apa itu spinal cord kayak sum-sum ya sum-sum sum-sum tulang berakang berakang but inside the spinal cord we have yang ada gajang itu putih-putih namanya bone marrow bone marrow good bone bone marrow bone bone marrow itu buat apa apa sih inside the meat inside bone marrow itu red blood sel sama white blood sel good sel darah putih ya dan sel darah merah merah kalau sel darah putih the function of cell the function of what blood cell help fight illness kuman yang ada kemarin sudah belajar sama miss meta kan untuk help fight illness untuk menyerang racun-racun atau kuman-kuman yang datang kalau sel darah merah blood bring oxygen oksigen around the body good atau nih blood cell carry oksigen around the body around our body mengedarkan ya good mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh itu dari bone marrow and then the spongy bone apa itu spongy bone kalau spongy bone kalian itu kalian bisa lihat di mana ya spongy oh itu 71 71 the spongy bone kalian lihat kalau sponsnya itu penuh full of spongy bone nah itu berarti itu normal sponge ya itu healthy bones tapi kalau pecah-pecah not full itu kalian kena osteoporosis apa itu osteoporosis the lack of vitamin D and calcium we need more vitamin vitamin apa kalau tulang D D or bisa K vitamin K juga vitamin D kalian itu kena matahari itu boleh itu buat tulang atau kalsium kalian makan yang berkalsium like banana kalian banana and then milk itu ya and then how about your mana ini nih halaman kesini sekarang 66 66 nanti Miss Jane punya gambar which one is factors show factors yang menunjukkan kereta yang C yang kalau disini C yang C ya tulangnya yang apa ini tulang apa yang patah itu lower arm bone lower arm bone terus kalau Miss Jane nanti minta ada gambar misalnya beda gambarnya tulang rotaknya di kaki berarti tulang apa foot bone foot bone atau kalau di heels di belakang tempurung belakangnya berarti heel bone and then fracture itu apa ta ta peratah and then what do you know about ten the b caps and three caps biceps and triceps kalau b caps apa b caps yuk kalau b caps apa ini kalian contract coba gini sekarang ini contract disini nah itu b caps yuk contract the muscle in your upper arm nah kalau three caps relax kalau three caps three caps to relax kalau big caps ya gini disini nah ini big caps kalau three caps relax nah and then joints joints itu sendi sendi oke itu aja kok ya terus nah ini healthy food for growing skeleton kalian nanti bisa jelasin vitamin D and then sunlight and then for milk and then from fruits like a banana boleh kalian kasih contoh-contohnya aja healthy foods for what healthy food for growing your skeleton apa kalian jelasin terus how about ini kalian juga belajar ini normal spins flordosis kivosis skoliosis nanti ada gambar which one is lordosis kalau lordosis tuh gimana maju ke depan kalau kivosis terlalu bungkok bungkok kalau kalau ini skoliosis tulang ini ngeliyuk ngeliyuk kayak S bentuk S atau C kalau normal lurus lurus oke itu ya kalian baca itu ya nanti ada gambar which one is lordosis which one is kivosis kalian belajar yang itu and then sekarang ke yang terakhir nih kita kerjakan yang halaman 75 kalian jawab aja disitu 75 yuk number one blah 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 is a part of your human body with a specific job with bone organ misjen lihat jawabannya misjen dulu organs jawabannya organ organ adalah part of the human body with a specific job punya job-jobnya sendiri-sendiri number two your skeleton supports your body body good bone bone apa makes blood cell tadi Livi sudah bilang hello don't bone good two or more bones meet at apa join join good sama satu sama lain itu masuknya ke sendi ya in parts of muscle like in the arms one muscle blah 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 other muscle relax apa big caps or three caps oh no 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 ini bukan yang big caps yang satunya lagi kalau otot itu namanya apa impair of muscle light in the arms one muscle namanya apa ten number 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 five ya add joints add joints dulu number five add joints means disendi attach each muscle to a different set of push apa fungsinya dari apa tendons tendons good tendons number six in pair of muscle like in the arms one muscle apa satunya bisa relax satunya contract contract jangan salah ya contract c-o-n-c-r-r-c-t-s contract and then to keep our bones healthy we need calcium good calcium siapa yang jawab itu siapa tadi suaranya siapa miskin denger suaranya siapa oh Tiffany good and then number eight as you get older your body grow grows bertumbuh kalau kalian semakin dewasa semakin tua berarti your body grow number nine the blah 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 hold the cover of skull ok skull 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 not skull skull and then number ten number ten scoliosis lordosis and gyphosis are disease di buka spin then our not spin spine oke atau big atau big bone di sini spin ya spine ya atau backbone boleh number 11 bones involve people suffering from dddd are not dense so they can easily break osteoporosis 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 number 11 the blah 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 system makes organ that lock together you to breathe untuk bernafas namanya apa respiratory system respiratory and then number 13 as your breathe in your diafragma yang kalau di sini diafragma yang bikin kalian nih disini kan merasa ada yang tertarik terus menutup kembali itu diafragma disini ya oke iran 14 terakhir last one penyakit penyakit asma kalau asma itu ada inflammation nya asma kalau TB kalau TB coba dilihat halaman itu jumpa tuberculosis tuberculosis itu cause of germ terus affect your brain menyerang brain kidney and spine nih ada tiga yang diserang diserang otaknya otaknya your kidney and then your spine oke sudah itu aja kalau yang halaman 76 kalian sudah betul semua ya yang 76 itu apa gambar yang pertama skull skull and then your ribcage ribcage atau terus big bone big bone yeah hip spin big bone terus yang ini sebelah sini hip bone hip bone yang ini di bawah lower arm bone lower arm bone lower arm bone type bone bawahnya type bone kneecap cape kneecap 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 oke and then last one terakhir sendiri heel heel bone heel bone heel bone heel bone atau kalian nanti boleh pakai put heel bone kalau disini ada ini ada heel bone yang belakang kalau misi nanti pilihnya yang tengah berarti put bone oh iya yang terakhir halaman 76 paling bawah check the statement that can help people keep their respiratory system healthy jawabannya itu kalian jawab yang A C E dan F wash your hand regularly itu gak usah gak apa-apa A C E F ya kemarin siapa yang jawab B B J betulin gak apa-apa karena memang itu ya karena memang kita harus perlu cuci tangan setiap hari ya tapi kalau misalnya ada pilihannya cuma exercise regularly keep their air clean eat fish and vegetable smoke cigarette and get plenty of cleanse eh get plenty of sleep kalian jawabnya yang itu oke sudah nanti kalian ngerjain quiz yang kemarin boleh lagi misjen buka semuanya quiz-quiznya ya nanti yang unit satu belajarnya yang summary sama practice aja mulai dari unit 2 unit 3 unit 4 belajarnya dari quiz kalian buka lagi quiznya oke oke mas oke thank you wah kita sudah lebih ya ini oke oke sudah misjen juga ada kelas lagi oke you can close your book i hope that we that you do the best for your PAS oke kalau ada yang tanyakan lagi boleh WA misjen boleh GC di forum oke oke siapa yang mau doa terakhir livi oh itu ada livi ada loren oke Richard Richard agis apa yang mau terakhir udah ini biasa ini livi nah livi sudah panes oke itu yang gak kelihatan sudah sudah oke ayo panes teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Putra Amin Tuhan Yesus terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam Zoom ini sebentar lagi kami akan akan menyelesaikan tugas-tugas kami yang akan datang pastinya Engkau dapat melindungi kami agar kami bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik Terima kasih ya Tuhan Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Oke Good luck ya belajarnya ya semangat PAS-nya Yang tugas Iya Thank you Tugas-tugasnya Yang masih mising-mising Yang dapat surah cinta dari Miss Jane Arvin Terus apa lagi Yang masih dapat surah cinta dari Miss Jane dikerjakan Oke Biar nilai rapotnya enggak kok So Oke Bye-bye Thank you Thank you Have a good day Oke Thank you Jangan lupa Jangan lupa sama Miss Caka sama Miss Meta ya Happy T-Thursday ya Oke Miss 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 Peace 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 selamat menikmati